Soal nomor 26 Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 54 km per jam Tiba-tiba motor tersebut direm mendadak dan berhenti setelah 2 detik Hitung jarak yang ditempuh motor tersebut selama pengereman Di sini, motor mula-mula bergerak dengan 54 km per jam Kita ubah satuannya menjadi meter per second 54 x 1000 meter per 3600 second Nah ini hasilnya adalah 15 meter per second Jadi di penolah ini adalah 15 meter per second Untuk menghitung jarak, kita bisa menghitung luas daerah yang dihasil di sini Jadi jaraknya adalah luas Luas ini adalah luas segitiga Luas segitiga kita tahu adalah alas kali tinggi bagi 2 Alasnya di sini adalah 2 detik Kemudian tingginya ini adalah 15 meter per detik Dibagi 2 Nah sama dengan kita coret ini Maka hasilnya 15 meter Ini adalah jarak yang ditempuh motor tersebut Selama pengereman Nah atau kalau kita mau pakai cara lain Bisa Pertama kita hitung dulu percepatannya Atau perlambatan Perlambatan ini adalah perubahan kecepatan setiap detik Jadi kalau kita lihat Mula-mula dia kecepatannya 15 meter per detik Kemudian menjadi 0 Dalam waktu 2 detik Berarti Perubahan kecepatan setiap detiknya itu adalah 15 dibagi 2 Yaitu 7,5 meter per second kuadrat Nah itulah percepatan dari motor ini Percepatan ke arah negatif Yaitu diperlambat Oke Kita Sekarang X nya Kita bisa hitung dengan rumus V0T ditambah setengah AT kuadrat V0 nya adalah 15 T nya 2 detik ditambah setengah Ingat A ini adalah perlambatan Karena dia dikurangi gitu ya Kecepatannya Berarti tandanya negatif Minus 7,5 kali 2 kuadrat Nah sehingga kita perolah 30 dikurang 15 Sama dengan 15 meter